bismillahirrahmanirrahim mohon izin buat anda yang sedang belajar membaca Al-Quran saya menyarankan jangan belajar hanya dengan buku atau tulisan tapi saya menyarankan betul-betul menyarankan belajarlah dengan guru atau seseorang yang bisa membaca Al-Quran baik ustadz, ustadzah, kiai dan seterusnya karena dalam Al-Quran dalam huruf ijah ya tersebut banyak huruf ijah yang bila ditulis atau dibaca dengan tulisan latin akan bersuara salah contoh Alif, Ba, Ta, Sa kita bilang Sa disitu T-S-A orang pasti bilangnya Sa ataupun dilafatkan bagaimanapun Sa itu harus dengan ujung lidah digigit sedikit Sa terus berikutnya ada Ja, Ha, Huruf Tenggorokan, Kho, Huruf Tenggorokan dengan kotor Dal, Zal, Lidah dengan digigit sedikit Zal, disitu D-Z-A-L yang mana orang awam pasti membacanya Zal Zal, agak susah seperti Ro, disitu tulis Ra dan seterusnya intinya belajarlah anda dengan orang yang bisa membaca Al-Quran dan tidak ada batasan buat anda bagi yang sudah dewasa ataupun sudah lanjut usia belajarlah jangan pernah malu jangan pernah mengesampingkan atas belajarmu ini karena belajar hanya untuk dirimu sendiri ini sebagian ada share saya contoh bagi teman-teman saya yang sudah dewasa sudah bekerja mereka tetap belajar tanpa memandang umur mereka sendiri ataupun mereka dengan giat masih dengan giat sesuai dengan keinginannya untuk bisa membaca dan insyaallah akan berkah demikian share sedikit yang sebagai contoh untuk memotivasi anda yang sedang belajar agar betul-betul dipertahankan belajarnya semoga dapat ridha Allah SWT dan segera bisa dan lancar membaca Al-Quran saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga bertujuan ini untuk mereka sendiri dan bukan untuk pamat dan seterusnya yang jelas semoga bisa bermanfaat buat kami yang sedang belajar dan anda yang sedang belajar amin Allahumma amin dan buat anda yang masih mencari di online mungkin ada bisa dapatkan juga di channel-channel youtube itu para ustad yang mengesah tentang makhrajil huruf mungkin anda tetap bisa belajar dari situ namun saya sarankan tetap konsultasilah pada guru setempat di daerah anda atau di teman-teman anda yang bisa membaca Al-Quran terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!